Ketua nonaktif DPR setia Novanto yang diajukan sebagai terdakwa oleh KPK tiba-tiba menunjukkan sikap seolah-olah sedang sakit parah dan tidak dapat mendengar sidang pembacaan dakwaan di pengadilan tipikor tadi pagi Sejak hakim mengetuk palu tanda dimulai persidangan, Novanto tidak merespons pertanyaan yang dilontarkan kepadanya Ketua majelis hakim Yanto sampai berulang kali bertanya kepada Novanto soal identitasnya Namun, Novanto hanya menunduk dan tidak mengeluarkan sepatah katapun Tiba-tiba Novanto meminta izin untuk ke toilet Yanto kemudian memberikan izin kepada Novanto untuk ke toilet Hakim menghentikan sidang untuk sementara Namun, saat kembali ke ruang sidang, hakim menangkap bahwa Novanto mampu berkomunikasi dengan baik dengan penasehat hukumnya Hakim Yanto pun sempat menyindir kelakuan Novanto itu Nah, saya lihat terdakwa bisa mengangguk dan bisik-bisik sama penasehat hukumnya, kata Yanto Namun, saat kembali ke kursi terdakwa, Novanto kembali tidak merespon pertanyaan hakim Seolah-olah Novanto tidak dapat mendengar dan tidak dapat berbicara Hmm, kira-kira Pak Sernov ini kenapa lagi ya guys? Sampai jumpa di video selanjutnya